Walu hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one patchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum malu, malu, kidup semua dan lu balik lagi di channel pinggir-ping channel yang gak jelas keberadaan tapi yang jelas channelnya ada dan di video kali ini gue mau aktifasi langsung dua ya, langsung dua emblem terbaru kemarin apa namanya? emblem piercing sama emblem apa satu lagi yang healing-healing gitu teman-teman ya gue akan aktifasi dua-duanya tentunya di game one patchman the strongest-nya lagi dapet black coupon wow wah thank you loh itu hoki sih guys karena itu acak ya oke, itu tuh acak teman-teman jadi yang pastinya tuh ini dua terus sisanya tuh acak tadi dapet black ticket tuh itu hoki banget coba hitungannya guys walaupun cuman sebiji ya oh nice hoki banget tuh apakah tanda guys gue akan hoki gacha suryu semoga ya bismillah ya semoga nanti besok tahun baru awal yang baru hoki yang baru gacha suryu eh gak banget dong hoki teman-teman ya semoga aja gacha suryu hoki teman-teman tapi kita tes eh bukan kita tes gue akan aktifasi langsung jadi untuk yang ini yang healing win ini ini udah gue aktifasi teman-teman ya jadi tadi sebelum dikot gue eh ini eh ini dari mana guys ini ada ada guys gampang-gampang ini gue aktifasi dulu ya nanti yang emas sama yang ungunya gue akan ambil dari tas aja karena kalau kalau kayak gue atau kayak kalian mungkin ya yang tabungan universal-universal dan memilihnya udah banyak sih tinggal buka-buka aja ya tapi buat kalian kalian player baru mungkin agak sedikit sulit buat aktifasi oh iya gue juga punya satu pertanyaan nih mungkin juga mewakili buat kalian yang player-player baru ya ini misalnya nih kalian nih kan para sepuh nih diantara 6 emblem ini andailah gue atau kalian itu adalah player baru yang artinya dalam tasnya itu gak banyak tabungan kan kalau kita kan banyak tabungan ya kayak gini universal ada beginian ada maupun yang emas ataupun yang ungu atau apalagi yang biru itu kan pasti ada yang universal nah kan kalau F2P player baru kan susah guys buat dapet kayak gitu dan tabungan begitu kan belum tentu ada menurut kalian ya dari 6 ini immortal shield sharp blade distort arena eternal heart healing wind dan juga piercing sword pilih salah satu menurut kalian emblem mana yang ward atau yang paling apa ya paling layak buat di upgrade untuk pertama yang mana guys eternal heart distort immortal shield sharp healing wind atau piercing sword coba temen coba ketik di kolom komentar sekaligus bantu juga ya buat player-player baru mungkin yang nonton video gue juga bingung nih upgrade yang mana dulu nih kira-kira aktifasi yang mana dulu nih kira-kira dari 6 emblem terbaru ini coba ketik di kolom komentar kalau kayak kita sih tabungan banyak tinggal aktifasi saja tinggal aktifasi dimana awal ronde karakter barisan depan mendapatkan heal eh awal ronde ini maksudnya ronde 1 guys ronde 1 itu kan darah semua full ya terus buat apa nge-heal kan ronde 1 nih ya dipicu cuma 1 kali setiap pertempuran ronde 1 lu ngapain nge-heal gitu kan awal ronde mah selalu penuh darahnya gue bingung deh gue juga mikir nih ini tuh sebenernya apa fungsinya sih di awal ronde dipicu 1 kali sebenernya gimana guys gimana gue gak ngerti ini sebenernya nah ini kalau naikin bintang 1 ini agak susah kalau buat gue ya karena walaupun ininya sih andai kata cukup ya di ujungnya kan butuh batu pelangi temen-temen batu pelanginya itu yang gue gak punya temen-temen jadi gue akan coba aktifasi ini dulu aja guys jadi hari ini 2 dulu aja ya aktifasi dulu aja upgradingnya mah nanti aja sekalian berjalan oke walaupun impactnya kecil ya mungkin ya mungkin impactnya kecil tapi pasti ada efeknya kok oke nice apalagi ada statistik tambahan jadi arusnya sih bagus banget nice nah kita bisa aktifasi lagi temen-temen nice ini aktif ya nice ini skill aktif temen-temen dimana kalau level 0 itu dia adalah memberikan damage batu ke ketiga musuh acak ini tuh kayak di store sih mirip banget sih dan mengabaikan specialized energy unyielding atau specialized unyielding dan mengkonsumsi seribu poin energi batzge seribu poin energi batzge tuh ya normal lah kan energi batzge tuh kan ada energinya nah ini gue bingung nih di store juga di store juga mengkonsumsi seribu seribu ini no lu baca di store yang level 1 dulu deh lu baca disitu memak astagfirullah ada apa sih pinggir pun eh lanjut lagi temen-temen tadi gue pengen bahas di tentang seribu poinnya nah ini kan di store juga kan mengkonsumsi seribu batzge energi temen-temen ya lu bisa lihat disitu ya memakai seribu batzge energi nah si ini juga memakai batzge atau seribu batzge energi temen-temen ini kalau milih bisa gak cuy misalnya gue piercing sword dulu atau di store dulu gue gak tau nih bisa apa enggak ya makanya di video kali ini sekaligus testing temen-temen ini kan kita taruh cobalah di arena yang jatuhnya adalah auto temen-temen kayak mana pengaplikasian di store arena dan juga si piercing sword kalau healing win ini kan jatuhnya dia pasif jadi gak usah lu otak hati gak usah lu harus klik-klik dan segala macem dia akan selalu aktif secara secara otomatis karena dia sifatnya pasif temen-temen jadi harusnya gak usah ribet sih kalau yang pasif-pasif cuman yang aktif ini yang jadi pertanyaan batzge energi itu kan kalau di batzge itu ada kayak kayak saitama punch lah itu tuh ada energinya temen-temen nah totalnya itu satu putaran ih kena attack gue kayak ini mundur jadi 46 itu kalau gak salah satu putaran itu seribu namanya temen-temen ini 1,2,3,4 oke lah kita cobain ya itu gue ngapain yang bawa deep seeking ya kok gue bawa deep seeking ngapain dah gue bawa deep seeking dah kocak kocak oke lah beginilah oke nice yuk coba kita testing ya dengan eh batzge nya nah 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 batzge nya nih wah 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 males sih oh memilih guys jadi lu walaupun lu aktifasi 4-4 nya eh 6-6 nya 6-6 nya eh berarti yang enak tuh yang ini cuy yang enak itu yang statistik berarti dia gak ribet nih yang enak itu contoh kayak sharp blade dia tuh tipenya statistik lu baca di punjung kanan itu ya statistik jadi dia cuma nambahin statistik aja attack naik critical naik attack naik damage crit naik gitu aja pure gitu aja gampang sama kayak eternal hurt HP naik rate block naik HP naik damage block naik kayak gitu aja temen-temen jadi kalo pasif dan juga aktif kita harus milih ternyata temen-temen kalo kita set di arena eh di formasi bisa gak oh bisa tuh kita harus milih cuy aktifnya apa pasifnya apa ah makanya tadi gue sempet nanya kan ini siapa duluan nih kalo punya 1000 batzge di store dulu apa piercing sword dulu kan makanya tadi gue nanya tuh di awal kan kalo kayak gini sih gak tau ini immortal city masih kepake gak sih menurut kalian guys untuk semua bisa menurunkan critical damage bisa menurunkan critical damage bagus banget soalnya setiap battle hanya di pitch 4 kali memberikan tenak city dari 20% aspek kepada rekan depan baris depan kalo ini tuh di awal ronde dia ngeheal 100% kayaknya kalo untuk hari ini ya gue gak tau kalo nanti udah di corenya boros kayaknya immortal city masih kepake sih kalo untuk pasif ya masih lebih bagus lah dibanding ini sih cuman kita pake aja karena video kali ini akan review ya kita pake nah kalo untuk distort itu terhadap 4 musuh secara acak membuat damage retta-retta dari pihak 200% ada 50 kemungkinan critical memakai 1000 budget setiap ronde hanya bisa di pitch 2 kali karena gue udah bintang 4 atau level 4 tapi kalo piercing sword damage nya sih sama 200% temen-temen keunikan dia itu dia mau bisa mengabaikan unyelding specialized unyelding jadi buat kalian yang yang lawannya GRU sih enak cuman kalo lawannya kayak DK mungkin harus nunggu tim kanan aktif dulu unyelding skillnya itu loh yang dari fitur baru itu loh cuman gapapa kita testing aja karena di video kali ini kita mau full testing testing temen-temen ya kita testing CP gue 66 kita akan coba cari lawan yang 65 aja boleh ya kita gas kan temen-temen gapapa yang penting dia di atas gue bro dia di atas gue kita attack guys gak masalah guys kaget gue ada apaan sih co yuk coba kita liat ya gue penasaran sama Batsge-Batsge nya doang nih kayak gue anjir attack menurun apa itu efek dari siapa sih gue oh kayak gitu tuh tadi liat gak healing win nah itu yang gue pertanyain buat apa di early ronde darah masih full tanky lu ngeheal gitu apakah healingnya masuk ke specialist guard bandingkan specialist guard barisan depan gue dan barisan belakang gue coba bandingkan ya beda apa beda apa enggak kalo beda berarti healingnya masuk ke SG temen-temen ya kalo beda ya kalo beda berarti healing yang tadi itu masuk ke specialist guard tapi kalo sama berarti gak aduh kena gebuk lagi jadi gak ketauan nih sama apa enggak nyebre ah gak keliatan guys tadi harusnya di early tuh kalian mungkin bisa lah ngepause ya gue mungkin tauin nanti pas udah pas lagi ngedit sih anjir kok kurulnya kurul lama banget dah tuh beda apa sama guys kayaknya sama ya yang beda cuman si aloy karena aloy kan skill aloy kan tadi skill jadi dia ada nambah SG tuh kayaknya sama aja deh tuh kayaknya sama aja guys jadi buat apa itu yang gue pertanyain sih itu doang sih buat apa nih nih bats G nih nih bats G bar tuh itu bats G bar ya kita tunggu sampe dia full ya kita liat piercing sword nah satu trun lagi dia naik jabet nah nah aktif 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 piercing sword kayak mana coba mau liat anjir lama banget oke dia dulu dia dulu jalan guys oh ini nunggu gue trun gue jalan ya nanti di deka ya ini piercing sword aktif temen temen nah piercing sword oh gitu anjir lu liat gak gear you team kanan mati ah gue gak ngeh lagi gak ngeliat damage nya cuy oh gitu dan inget dia cuman bisa terpicu satu kali karena gue masih level 0 temen temen sedangkan di store itu udah bisa kepicu dua kali karena di store gue ada level 4 kalau worth it mana untuk saat ini mungkin di store secara skill aktif lebih worth it temen temen karena yang pertama damage nya kurang lebih sama efeknya ada kemungkinan kritikal jadi secara total damage seharusnya jauh lebih sakit dan yang kedua bisa dipicu dua kali jadi lebih worth di store nah untuk yang pasif gak tau deh ini fungsinya ngeheal di awal apa ya gue jadi nanya sih gak tau guys fungsi heal di awal apa tapi menurut gue tuh kok kayak gak berguna ya gue gak tau deh gak tau gak tau menurut gue kayak kurang ya kayaknya mungkin nunggu korboros kali ya mungkin ya gue gak tau karena kemarin ada yang komen katanya itu yang 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 apa healing win itu katanya bagus nanti bang itu gak bantu banget buat di korboros ya mungkin ya mungkin ya jadi buat gue ya aktifasi aja tuh lu liat barnya udah gak naik lagi karena udah gak bisa aktifasinya cukup satu kali dalam satu round udah temen temen yaudahlah gg gg ya pembuktiannya udah lumayan lah aktif pasif jadi mode metodenya dia memilih temen temen pasif 1 aktif 1 ya kalau untuk saat ini gue lebih milih immortal shield dan juga distort temen 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 karena menurut gue healing win sama piercing sword kayaknya sih kurang untuk di early kayak gini ya tapi untuk player baru kayaknya untuk di server baru untuk perbandingan distort 0 immortal 0 healing win 0 piercing sword 0 gue gak tau itu yang bagus yang mana tapi tapi kalau liat tadi damage nya sakit juga kok untuk piercing sword tapi menurut kalian bagaimana boleh banget kok ketik di kolom komentar ya lo suka lo boleh like gak suka juga boleh untuk di dislike apakah kalian udah aktifasi juga 2 emblem terbaru ini ketik di kolom komentar gue mau cabut bye bye temen temen semua